Bagi pecinta diesel, pasti sudah tidak asing lagi dengan jelato. Jelato memang mirip dengan es krim, tapi kandungan lemak dalam jelato lebih sedikit dibanding es krim. RONS Laboratory menawarkan cara unik menikmati jelato. Jika biasanya jelato langsung disediakan dalam keadaan beku, jelato di kafe ini baru akan dipuat saat ada pesanan. Sehingga pembeli pun dapat melihat langsung proses pembekuan jelato dalam waktu singkat. Jelato House milik Ronald Plasanto ini berkonsep laboratorium. Para pelayannya pun mengenakan jubah putih layaknya peneliti. Dapur jelato sengaja dibuat transparan agar para pengunjung dapat melihat langsung bagaimana jelato dibekukan. Tiga awalnya kebetulan saya sendiri kan molekular gastronomi chef. Emang yang kita sudah terbiasa bermain dengan ilmu sains untuk cooking. Sampai akhirnya saya pikir akhirnya seru juga nih kalau misalnya kita bikin jelato house. Saya sendiri penasaran bagaimana sih proses cooking with science ini? Karena menurut Ronald dengan teknik molekular gastronomi, jelato bisa ingin bahkan beku hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Karena penasaran, saya pesan avocado with espresso. Sebelum melihat langsung proses pembekuan ekstrim jelato, saya diharuskan menggunakan safety google. Sebab media yang akan digunakan untuk membekukan jelato adalah nitrogen cair yang bersuhu minus 196 derajat celcius. Sehingga apabila nitrogen mengenai bagian tubuh yang basah seperti mata, akan langsung membeku. Bahan dasarnya adalah krim, susu, dan emulsifier. Cara membuatnya, masukkan bahan dasar ke dalam mixer, lalu kocok dengan kecepatan rendah. Kemudian ambil nitrogen cair dari tabung. Dan tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam mixer sambil menambah kecepatan kocokan. Dalam proses ini, nitrogen cair digunakan sebagai media pendigit. Anda jangan takut nitrogen ini akan termakan. Karena dalam proses pembekuan, nitrogen sudah bertransformasi menjadi gas berupa asal. Seperti yang Anda lihat. Proses inilah yang disebut dengan Cooking with Science atau Teknik Molecular Gastronomy. Seru kan? Ini dia gelato avokado with espresso. Jadi, espresso-nya itu dimasukkan ke dalam sucian seperti ini. Unik kan? Jelatonya ini benar-benar ini juara banget. Beda sih. Saya sih lebih suka ini daripada yang pernah saya coba. Kenapa? Karena ini lebih teksturnya lebih lembut, terus juga manisnya pas. Dan juga ya sesuai dengan selera saya. Harga gelato di sini Rp35.000 sampai Rp60.000. Demikian laporan Isri Fadila dan Bambang Suprianto dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!